Permasalahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum berhenti. Yang terbaru, Tiongkok meminta anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai penjamin pinjaman utang proyek Jakarta-Bandung. Dilansir CNN Indonesia.com, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Tiongkok bersikuku meminta APBN sebagai jaminan. Namun, Luhut tak punya tujuh itu tuntutan tersebut, pasal yang permintaan tersebut memiliki prosedur yang sangat panjang. Oleh karenanya, Luhut perekomendasikan pinjaman dilakukan melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Selain itu, Luhut mengungkapkan Tiongkok hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4% ke level 3,4%. Sementara, pemerintah ingin bunga utang bisa turun ke 2%, namun gagal.